Ya baik kita lanjutkan untuk ke informasi yang selanjutnya saudara dimana ini ada satu-satunya polisi wanita Polres Sukabumi Kota yang memang bertugas sebagai Babin Kamtip Mas di wilayah hukum Kelurahan Warudoyong Kota Sukabumi Jawa Barat yang melakukan kegiatan membangunkan sahur sekaligus juga memberikan bantuan berupa minyak goreng kepada warga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan tentunya selain memberikan pelayanan dan juga keamanan lingkungan juga dalam rangka memperingati hari Kartini saat ini. Polisi ini bernama Bribka Desti Ul Hikmah. Ia sedang menyiapkan minyak goreng untuk dibagikan ke warga sekitar Kelurahan Warudoyong Sukabumi. Mengendarai sepeda motor, ia pergi membangunkan sahur serta membagikan paket minyak goreng kepada warga kurang mampu. Polisi wanita yang bertugas sebagai Babin Kamtip Nas ini senang bisa turun langsung menemui warga di wilayahnya untuk membangunkan sahur. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama Ramadan dan juga memperingati hari Kartini. Apalagi ia merupakan satu-satunya wanita di timnya bekerja. Untuk saat ini yang melaksanakan patroli hanya anggota polisi laki-laki. Jadi di sini kebetulan saya selaku Babin Kamtip Nas satu-satunya perempuan. Di sini saya menyetarakan gender juga untuk menyamakan persepsi. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa melakukan patroli ataupun membangunkan sahur warga. Di sini pun kita selaku polisi wanita bisa melakukannya dan kita bisa setara dengan polisi laki-laki. Aksi Beripka Desti ini disambut baik oleh warga. Ia juga mengingatkan warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Andries Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat